Sebenarnya, Bapak dan Ibu, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berada di dalam ruangan ini. Seperti tadi baru sampaikan oleh Ketua Pak Tidja dari PNJ dan juga oleh Om J dari Ibi dan Pak Toktor Suprianto, bahwa acara kita pada hari ini adalah kita ingin menikuskan tentang bagaimana tentang kesiapan guru di dalam menghadapi kurikulum 2013. Kalau sekarang kita mau berhitung, sekarang berhitung di bulan April, dan kalau rencana Kempitut mengerahkan kurikulum ini pada tanggal 15 Juli kalau tidak salah, berhitungan oleh Presiden Ewa Pres, jadi kita punya hitungan tinggal hampir Mei, Juni, 3 bulan. Jadi sekarang, Bapak dan Ibu, 3 bulan lagi akan ada banyak sekali perubahan yang akan terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Toktor Suprianto, bahwa perubahan kurikulum ini di dalam sebuah pendidikan di sini merupakan satu penisdayaan, atau merupakan satu keharusan, terutama adalah ketika kita mau mengantisipasi perubahan yang terjadi di dunia sekitar kita. Karena dunianya berubah, kompetensi lulusan yang diarahkan dari sekolah juga berubah, dan karena itu kemudian kurikulum itu berubah. Itu, dasarnya adalah seperti itu. Kalau kita tidak mau berubah, tentu kita akan sangat ketinggalan. Masalahnya, Bapak dan Ibu, ini memang persoalan waktu. Jadi, suatu saat nanti, entah kapan, ada salah satu titik memang kurikulum harus dan perlu diubah. Nah, apakah pertanyaannya, perubahan kurikulum itu serta-merta akan membuat semuanya berubah? Cara ngajar guru berubah dengan perubahan kurikulum? Di sekolah itu cara ngajar guru berubah nggak? Tadi Om Jir mengatakan, KBK umurnya 2 tahun, menurut saya KBK kayaknya sampai sekarang, ya? Kurikulum bagaimana kita, ya? Saya ngeliat guru, mungkin tetap saja, tetap saja saya pakai KBK, kurikulum bagaimana kita. Nah, salah satu alasan kenapa pemerintah mengubah KTSP, katanya, adalah juga karena KTSP dianggap gagal dalam implementasinya. Sekolah tidak bisa merumuskan kurikulum yang tepat, lho, saat selanjutnya di sekolahnya itu. Memang ada sekolah-sekolah yang menggunakan KTSP dan dianggap berhasil, bisa menggunakan kurikulum, bisa menggunakan BKP. Tapi setelah dilancar juga, kurikulumnya ternyata beli lagi. Sudah tinggal ambil, bayar. Jadi itu yang terjadi. Jadi, karena pemerintah waktu itu tidak membekali dengan gurunya bagaimana mengimplementasikan KTSP, akhirnya KTSP lagi yang sekarang menjemput kurikulum tidak siap pakai. Paling gampang ya kita beli. Meskipun sekarang saya khawatir nih, ada budaya di sini, pengganti kurikulum-kurikulum KTSP juga, gitu. Kurikulum terangkan sekarang bawahnya, gitu. Kalau kita tidak membekali bagaimana guru mengimplementasikan kurikulum itu, saya khawatir KTSP yang dulu kita diganti dengan kurikulum terangkan sekarang bawahnya. Nah, ini pembayaran itu, tiga bulan yang waktu yang kita punya, apakah betul pemerintah sudah menyiapkan sosialisasinya, implementasinya, terutama dari kesehatan guru. Ingat kata Pak, wajah sama aku jadi menteri, apapun kurikulum, apapun untuk kurikulumnya, untuk guru adalah kuncinya. Guru guru adalah gara yang paling depan, aktor yang paling menentukan, keberhasilan sebuah kurikulum. Dan karena itulah kemudian kita membahas ini. Nah, memang kita seringkali mendengar penjelasan dari yang dikatakan oleh Pak Noh. Kurikulum ini nanti guru tidak perlu lagi menyusun silapus dan nipi. Itu kalimat yang dikatakan Pak Noh yang selalu mendapat sambutan hangat dari para gurunya. Terus itu tahanan, gitu. Terus selalu bilang, bahwa, gitu. Bahwa nanti guru, kita tidak apa-apa untuk membuat persiapan. Bahkan kita, kita membuat persiapan dengan yang kita lakukan. Lalu kita tidak melakukan, apa yang kita dipersiapkan. Itu bukan satu kemungkinan, gitu. Nah, kalau dikatakan juga bahwa, tapi akhirnya kemudian saya tidak tahu apakah ini untuk dari kepanjakan pemerintah, atau kemudian kemotor pemerintah yang ikut, lalu membuat kata-kata begini. Kalau kita pemerintah menyiapkan kurikulum untuk menghadapi perubahan dunia terjadi, itu seperti bah terang Nabi Nuh yang dipersiapkan untuk menghadapi banjir. Wah, itu perubahan yang luar biasa, kalau Anda ikut kapalnya Nabi Nuh, maka akan selamat. Kalau Anda ikut, Anda ikut, kalau sudah ada lari ke bukit, Anda akan diterjemah, deh. Apa kita akan mengatakan, kalau kita pemerintah ikut seperti bah terang Nabi Nuh, menurut saya bukan itu yang kita butuhkan dari penjelasan dari Kandiput ini. Menurut saya adalah bentuk kurikulum itu tempat jalan mana? Di Kami U yang lalu, kami bikin daftar kurikulum di Surabaya, saya pikir waktunya sudah mepet, kita akan dapat dokumen final, tapi sampai hari ini kita belum. Meskipun juga ada informasi yang bukunya sudah dicetak, dan segala macam, tapi sampai sekarang, kami itu berubah. Apakah kita akan dianggap buka-buka main indi? Ya, ngerti pertanyaannya. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan berbicara dengan tiga nama sumber kita pada hari ini, dan saya merata bahwa kata kuncinya, apapun kita nanti akan siap merantangkan burung. Nah, sebaik-usaha, apapun berikutnya, kata kuncinya adalah ikut kita dari selam putih. Yang pertama, kita terlombat sekali mendapatkan kehadiran tamu dari kandiput Ibu Dian Wah Yunit. Yang pertama, Ibu Dian, kelahiran Cimahi tahun 62, tinggalnya di Panggulan Iksit. Beliau dulu pendidikan S1-nya di Sardana Rukum di Universitas Taya Jara. S2-nya di Indonesia Law, di Indonesia, di Universitas Taya Jara. Budihan adalah dari staff dari IKM Ibu. Saya rasa untuk waktu pertama, Ibu karena waktunya sangat terbatas, kita kalau misalnya berbagi waktu 20 menit, oke, ya. Ataupun banyak yang sama tadi, tapi kita bingung banyak diskusi, jadi kami beri waktu 20 menit saja, ya. Nanti kalau misalnya ada 20 menit, saya yang tentu, ya. Saya rasa untuk pertama, kita berikan applause kepada Ibu Dian Wawir. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, saya sudah menyiapkan slide sangat banyak, ada 25 slide, aku ingat, orang punya tadi sana, terbatas 20 slide, mungkin, saya jadi rasanya, saya perlu pakai last slide, atau tidak, mungkin saya, sebaiknya bercerita saja, jangan lupa itu dari, dari slide yang ada, dan mungkin, juga saya ingin menyampaikan, kepada Bapak-Ibu semua, mohon maaf, ingin dapat, apa permohonan akar Bapak-Ibu semua, seharusnya Pak Wamin yang ada di sini, tapi karena Pak Wamin, tidak bisa, lalu dipakilkan ke, Bungi Pak, dan keinginan, keinginan juga sudah terdekat, akhirnya diwakilkan diri saya, mudah-mudahan tidak, mengurangi arti, dari acara ini, untuk beri hal ini, saya yang bisa, mewakili, dan juga ingin saya sampaikan juga, bahwa saya di, keunturan pendidikan, yang mencoba itu bukan, sepapaknya seperti yang disampaikan, kecuali, saya tepatnya, Bisa, kepala bidang, pada, Badan Pembangun, Surah Daya Maksudidikan, dan penjualan pendidikan, dimana, di dalam implementasi, Kuluh 2.0.13, kami di Badan, adalah, berjujet, bagaimana, men-setup, perlakihan-perlakihan, bagi Bapak-Ibu semua, agar Bapak-Ibu, tadi kan disampaikan oleh, Pak Moderator, sebenarnya, apapun puluhnya, yang paling penting, adalah dulunya, gitu, apapun puluhnya siap, tidak untuk memaksanakan, Kuluh 2.0.15, nah, oleh karena itu, kami di Badan, berpugas, untuk menyiapkan, bagaimana, kira-kira, sekarang ini, perhatiannya, dan bagaimana, kita bisa, harapannya, kita bisa menjangkau, semua, Bulu-Bulu, yang akan memaksanakan, Kuluh 2.0.13, mungkin, saya ingin menyampaikan, dan terima kasih, kalau kita sampai, melakukan, kubahan, Kuluh 2.0.15, seperti yang, ada di tayangan saya, gitu ya, mungkin, Bapak Ibu, mungkin, ada di sini, yang, pernah menyebabkan, Pak Nung, atau, Pak Wangi, menyampaikan, bahwa, filosofinya itu adalah, dari, dari hasil-hasil, dari hasil-hasil, mungkin, keempatan, dalam tim, bisa, dan sebagian, mana, yang terlalu, dilakukan oleh, anak-anak, anak-anak, diri kita, dimana, anak-anak, diri kita ini, nilainya, selalu, mungkin, baru sampai, kalau, knowing saja, katanya, seperti itu, seperti ini, secara cepat saja, nah, dari, tapi, warna kuning, merah, hitam ini, semua adalah, adalah artinya, bahwa, ternyata, dari hasil-hasil, tadi, tes-tes tadi, anak-anak kita ini, ya tadi, baru sampai, ke tingkat, hanya, tingkat, knowing saja, dan sangat, sedikit, anak-anak kita, bisa mencapai, yang warna hijau pun, sangat sedikit saja, dimana, artinya, warna hijau itu adalah, anak-anak kita, sudah bisa, memberikan, riset di dalam, jawaban, jawaban, ujian, gitu, nanti, Pak, ya, terus saja, dan, disamping itu juga, dari hasil uji, tim kisah, dan sebagainya, itu banyak sekali, materi-materi, yang ternyata, belum, diajarkan, di sekolah kita, ya, kalau, terus, Pak, terus, terus, nah, ini, jadi, banyak sekali, materi-materi, yang memang, anak-anak kita ini, mendapatkan, gitu, nah, disamping itu juga, lanjut, terus, lanjut, terus, banyak hal, yang mempengaruhi, kenapa, kita harus, di luar, mungkin, Bapak, itu juga, semua tahu, bagaimana, kemajuan teknologi, di mana, saat ini, teknologi, itu sangat berkembang, pesat, sekarang, gitu, nah, ini juga, yang menyebabkan, ini, terima kasih, dilakukan, perubahan, di dalam, dimaksud, di mana, anak-anak, lebih mulai teknologi, daripada, guru dunia itu segitu, gitu, kondisi ekspor itu, dan, di saat ini juga, adanya, tuntutan kompetensi, abad 21, gitu, di mana, berdasarkan, tuntutan kompetensi, abad 21, nanti, itu, diharapkan, anak-anak kita tuh, bagaimana, bisa mudah, beradaptasi, dengan kondisi-kondisi, pembaharan, gitu, bagaimana, anak-anak kita itu, bisa menjadi, kemimpinnya, menjadi, harus baik, bagaimana, anak-anak kita ini, bisa nanti, mengolah, data dan informasi, bisa menganalisis, data dan informasi, dengan baik, gitu, itu adalah, merupakan, tuntutan kompetensi, yang diharapkan, di abad 21, gitu, jadi, apapun tadi, seperti yang disampaikan, oleh, Pak Rie, di dalam, di dalam, di dalam, bahwa, yang menangis, perubahan, kulit pulung, itu, sudah merupakan, suatu, tuntutan, gitu, hanya saja, bagaimana, nanti, implementasinya, jangan sampai, seperti yang disampaikan, tadi, menjadi, kulit pulung, apa tadi, KTD, sebelum tadi, kulit pulung, apa tadi, tidak siap pakai, atau, berhubung, tepatkan, sekalang juga, pokoknya, itu, jangan sampai, seperti itu, akhirnya, nanti, masjid pulung, gambar, tidak pulung, di dalam, di dalam, jadi, tidak sampai, kepada, sekalian, ini, gitu, karena, apapun juga, Bapak Ibu, sekalian, guru-guru ini, kan sebenarnya, adalah, kalau, selesai, adalah, tujuan, terkara, dari, kata, di dalam, terkara, itu, guru-guru yang harus, betul-betul, kita, berarti, berarti, sebaiknya, pelaksanaan, guru-guru, 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 kita, terdepan, gitu, dan, ada beberapa alasan lain, kenapa besar, harus, matematikan terbaik, dengan, guru-guru, di dalam, slide saya, ini akan kami tunjukkan bahwa ternyata di dalam perlaksanaan perubahan di tahun 2013 ini pun kita sudah mengevaluasi perubahan-perubahan yang ada baik dari buku-buku ajaran nah di dalam buku ajaran anak-anak itu bisa terlihat politika semua bahwa ternyata disana anak kelas 1 pun sudah bisa ditunjuk harus bisa membaca ketika dia pertama kali duduk di dalam kelas oleh karena itu di dalam perimplementasi perubahan 2013 lagi tidak seperti itu yang saya lakukan dan pelaksanaan perubahan 2013 untuk itu basisnya adalah tematik dimana untuk kelas 1 itu ada bahan tema yang akan diberikan kepada anak-anak sementara kesempat ada 9 tema lalu bagaimana kesiapannya terkait dengan implementasi perubahan 2013 kami akan melakukan pelatihan itu dua tahap jadi kita akan melakukan pelatihan untuk semester 1 bagi bubunya ketika akan melakukan pelatihan akan mengajar ke dalam pasnya jadi kita untuk tahap pertama kita berikan 4 tema terima kasih nanti selanjutnya akan ada pelatihan tahap kedua dimana di dalam pelatihan tahap kedua ini pelatihan untuk semester kedua tema-tema yang akan diajarkan di semester kedua sekalian kita mengevaluasi bagaimana pelaksanaan buli-buli yang sudah dilakukan pada buli-buli masuk nah terkait dengan sakaran mungkin bapak ibu kemarin sudah mendengar bahwa sakaran pelaksanaan buli-buli terkaitnya adalah hanya untuk pelaks 1 dan pelaks 4 dan ini tidak berubah tetap kelas 1 dan pelaks 4 di sekolah dasar sementara di SIPB adalah kelas 7 dengan 10 mata pelajaran yang akan diperlukan sementara SIPA adalah hanya 3 mata pelajaran saja yaitu kesejahteraan Indonesia dan maka-maka dan itu pun untuk bulu-bulu di kelas 10 nah kemarin sakaran di dalam pelaksanaan pelatihan di dalam buli-bulu tahap awal ada 30 persen ibu SD lalu 100 persen SIPB dan 100 persen SMA nah terkait dengan hal ini ini kita sudah berdiskusi juga dengan Pak Kuatres nah terkait dengan sesahari ada perubahan jadi untuk saat ini pelatihan pelik-pelik-pelik di sini ini akan diberikan kepada 10 persen guru di sini saja gitu ya 10 persen sekolah dasar yang ada untuk SIPB akan diberikan kepada 20 persen SIPB yang ada di Indonesia gitu walaupun ini kemarin masih ada perjalanan kemungkinan kita bisa SIPB menjadi 7 persen tapi sekarang masih 10 persen SIPB eh 20 persen SIP SD 10 persen dan SMA masih 100 persen dengan terbatas 3 bahan pelajaran tadi terkait sekolah-sekolah menanyakan itu untuk perusahaan buluk-buluk 2019 nanti adalah kita mencoba kepada sekolah-sekolah yang dituntut siap untuk melaksanakan buluk-buluk ini karena kita juga tidak ingin perusahaan buluk-buluk ini nanti menjadi gambar gitu karena itu kita lihat sekolah yang pas siap di dalam implementasi buluk-buluk tadi gitu nah kita mencoba melihat dari aktivitasi dari sekolah-sekolah dimaksud yang akan ikut di dalam implementasi buluk-buluk tadi apakah nanti aktivitasinya A dan B seperti itu nah oleh karenanya bagi kabupaten kota yang tidak ada aktivitasi ada di itu praktis tidak bisa ikut implementasi buluk-buluk tadi gitu dan harapannya mudah-mudahan sekolah yang sudah ditunjuk untuk implementasi buluk-buluk nanti adalah bisa menjadi sekolah perusukan untuk sekolah-sekolah yang lainnya di dalam implementasi buluk-buluk guluk dan mengingat bahwa guru-gul itu adalah faktor kunci dari kesuksesan buluk-buluk ini mekanisme perlatihan kita tetap menggunakan mekanisme estate training of trainers akan terpati nanti guru-guru inti yang sudah kita tunjuk di dalam pelaksanaan perlatihan di dalam awal maka guru-guru ini nanti harus menjadi tim pendamping dari pelaksanaan kulikulum di dalam tadi disampaikan bahwa kulik-bulu yang akan dilansarkan di petang juli tahun ini menyebabkan buruk-bulu yang sudah selesai dilatih lalu buruk-bulu akan mengimplementasikan kulik-bulu di sekolahnya maka nanti akan ada tim pendamping yang terus-terus mendampingi pelaksanaan kulik-bulu dimasuk jadi mudah-mudahan nanti kulik-bulu bisa berjalan sesuai dengan harapannya karena kenapa karena yang ingin kita lakukan adalah proses perjalanan jadi tadi dikatakan bahwa kulik-bulu dan problematikanya problematikanya ini sebenarnya sebagai tantangan bagi kita semua bagaimana supaya kulik-bulu ini bisa benar-benar bisa dijalankan sesuai dengan visi dari orang yang seharusnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin saya lebih suka kalau kita nanti diperdalam di diskusi itu saja terima kasih untuk diperdalam untuk diperlambat terwari wabarakatuh berikan pros untuk ibu 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 ternyata yang mengambil paru dari jatah yang diberikan bergator 10 menit tapi kapan nanti kita akan terus simpan waktunya untuk nanti nanti dengan kita tadi ada hal yang baru ternyata hanya 20% SMP 10% SMP dan kalau SMP 1% baik saya rasa kita akan punya banyak sekali pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mungkin Mbak Ibu tidak sempat membagikan slide ini nanti saya rasa dikopi atau di upload di milis atau Facebook saya rasa import Ibu baik mendapatkan yang ini Mbak Ibu yang kedua kami membicarakan yang kedua Ibu Harki Nara saya saya pernah beri lahirnya di Lampung Lampung ya oh Lampung lahir di Lampung tahun 2003 masih cukup mudah 23 di Cimugur dan hobinya membaca berdiskusi puisi juga ya sudah lusun puisi dosen di fakultasi pendidikan dulu S1 nya di Jakarta S2 nya di Sekolah Pendidikan UI S3 nya sekarang di Teknologi Pendidikan UNJ sekarang sudah tahap disentasi jadi calon dokter di UNJ Bu Hati ini waktunya sama ya Bu 20 menit terserah mau di diskusi 20 menit tidak boleh 20 menit dari sekarang kita akan benda diskusi dengan Ibu Hati ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang semuanya saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu karena saya juga guru keluarga besar saya guru dan suami saya guru jadi saya sangat